ya hello everyone welcome back to my youtube channel kali ini gua akan sembari memberikan info mengenai kabar yang beredar tuh VPN udah nggak bisa dipakai lagi di pubg update-an terbaru 0.14 iya kan teman-teman jadi disini gua kasih lihat ini di akun akun kedua gua jadi gua nyoba-nyoba cara untuk trik terbaru VPN jadi gua tuh berhasil disini gua berada di server Turki gitu ini kalian bisa lihat event yang di Turki kan seperti kemarin dapat dua crit dengan tiga tiga ini apa namanya tiga iya crit coupon gitu kalian bisa lihat disini gua tuh bukan berada di wilayah Indonesia lagi gua sekarang berada di area Turki jadi kalau dibilang VPN udah nggak waktu sebenarnya bukan nggak work sebenarnya masih bisa gitu kalau nggak percaya lagi nih kalian lihat di settingan jadi kalian lihat query country region ku ada di Turki gitu oke jadi tuh kalian lihat nih ya gua kembalin ya disini gua nggak memakai VPN teman-teman nih disini udah pakai VPN kalau kalian lihat teman-teman kan di ExpressVPN gua masih non-connected di FreeVPN gua ya nggak ada juga non-connected jadi kalau kalian nggak percaya gua nggak pakai VPN-VPN jadi gua langsung masuk ke Turki nih kalau gimana caranya ya nantilah saya gua kasih tau ya tunggu kalian sebagai bukti nanti kalian bilang ah tipu nih tipu VPN tadi kamu udah ngasih pimpin beli kamu apa namanya bilang ini tuh kasih mengaktifkan nah ini tipu nih tipu nih ya kalian pelaca aja nih gua baru buka pambil lagi jadi ini sebagai pengbuktian bahwasannya gua nggak tipu gitu gua tuh gua tuh udah nggak pakai pimpin lagi jadi kalian lihat gua berada di mana ya di basic setting kalian lihat nih nih gua masih ada di aturki eventnya tuh masih ada juga happy holidays semuanya begin strik reward ah itu cuma apa kelihatan bang coba lumayan game satu kali misinya berhasil kagak nah coba kita lihat dulu gua sudah berapa kali ya kurang berapa Aduh kurang satu nih gua udah dapat create ya coba kita coba main oke jadi teman-teman kalau teman-teman mau ke apa mau mendapatkan event trik VPN terbaru itu kalau buka ya seperti biasa buka VPN kalian terus apa namanya eh pertanyaan-pertanyaan itu aku lockout dulu lockout dari akun kalian terus buka VPNnya ya buka VPN lalu masuk kembali ke akun kalian oh nanti lah gua review dulu lah ini kan nanti belan gua percaya lagi kalau eventnya tuh work atau tidak sabar ya ini gua potong aja tau gua gak usah potong tuh dipercepat ya nih ya nanti gua edit lah dipercepat aja ya ya oke kita sudah turun di pesawat jadi kita bikin cara cepatnya aja nggak biasa kita bingkiri di laut biar matinya cepat ini biar matinya cepat ini Oke sabar nanti nanti kalian kiranya gua tipu lagi kan udah bagus jadi kalian lihat apakah VPN eh nggak pakai VPN tapi kok eventnya berhasil lagi nanti bilang gua tipu ya oke udah berhasil lagi udah beranam dulu BTV gua nih pakai akun bodol gua jadi gua sebenarnya mencoba mencoba ya kan takut nanti ke band atau gimana kan tapi BTV nggak sih dari kemarin nggak nanti gua kasih tau apa infonya seputar apa trik VPN terbaru ini kenapa bisa gitu itu ada 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 yang terbaru dimana emm atau namanya orang-orang yang mau makan VPN atau trik VPN itu nggak bisa berkeliaran lagi di negara-negara ya kan di cegah gitu kayaknya ada yang iri sama kongkong sobat-sobat muskin yang mendapatkan skin gratisan bagus-bagus gitu ya oke kita mati saja oke kita udah mati apakah kita lihat eventnya udah patat juga nah bisa lebih lagi ya ya kan tunggu lagi sabar 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 oke ya kita lihat nah hopi ya happy holiday nih complete 2 match oke siap oke teman-teman begitu saja review yang di super turkey jadi gimana nih bang gimana bang gimana bang gimana bang oke gua mau kasih tahu di akun pertama gua ya sabar gua dukot dulu nah jadi teman-teman disini gua udah berada di akun pertama gua teman-teman gua kasih akan kasih tahu triknya gimana sih biar trik VPN itu berhasil jadi kalau kalian bisa lihat di setting basic disini kalian lihat nih nah gua berada di Indonesia beda dengan akun kedua-dua yang berada di Turki gitu jadi kalau kalian lihat disini ini select region gua berada di Indonesia jadi disini percaya you will not be able to make other change for 30 day disini kamu tidak akan bisa selama 30 hari gitu dah gitu sebenernya gitu dah jadi gimana cara hitungnya apa secara 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 VPNnya berhasil kita ini aja keluar dulu lalu bagian kasih tutup ini sebagai pembuktian bahwasannya VPNnya nggak berhasil di turki di turki aja dulu oke di turki di turki di turki ah tipu ini tipu oke kita buka kapasim mobilnya ya kan kita buka kapasim mobil nabah jadi ini server VPN turki kayaknya kencang karena banyak orang yang mau trik VPN itu udah nggak bisa jadi udah males ini tuh lumayan kencang kita oke kita tunggu apakah menggunakan VPN itu berhasil atau tidak teman-teman kita lihat ah berhasil nggak nih berhasil nggak nih oke lihat aja oke btw disini gua main tuh pukul 3 pagi tanggal 15 Agustus ini nyari oke oke lihat dari ininya saja bannernya udah jelas nggak ada yang runggu ya kan nggak ada kan server login 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 gimana nih gimana kita lihat disini lagi kalian ke setting basic kalian lalu kalian lihat nih kalian lihat di query country region disini saya masih berada di jenis tapi kalau kalian klik yang change ini gua berada di turki gua berada di turki jadi kalau kalian mau ke memang ke turkinya kalian klik aja oke disini nanti kalau kalian klik oke nanti query country regionnya tuh kalian udah berada di turki gitu disini gua malas apa kasih contoh dengan benar karena apa gua tahu nanti tanggal 17 Agustus kemungkinan ada event-event menarik di indonesia atau nanti gua review setelah tanggal 17an gua mau lihat dulu apakah ada event menarik di indonesia gua takut kan event di turki itu kan cuma sampai tanggal 16 sih fungih dong gua nanti gua oke disini gua harus tunggu nih 30 hari lu bisa apa berlibur lagi ke negara lain memakai VPN gitu jadi kalian tuh sebenarnya cara ini atau update terbaru ini tuh mencegah kalian untuk jalan-jalan di negara-negara dimana kan VPN gitu jadi kalian itu cuma dibutuhkan waktu berapa hari gitu misalnya nih gua kan VPN gua berada di indonesia jadi gua gunakan VPN turki kan jadi kalau gua ke turki nanti gua di batas waktu tuh kayak tadi di apa video yang akunku2 gua kan tombol tombol apa namanya tombol tombol ini ada 30 days gitu itu udah gak bisa teman-teman kan oke kalian harus mendapatkan tanggal 30 hari itu jadi kalian baru bisa udah ke negara lain jadi cukup sekian teman-teman dari info yang gua dapatkan atau analisis yang aku apa namanya dapatkan dari beberapa pengalaman gua ini gua cuma serta kalian aja atau kalian berminat untuk share atau like video ini atau bila perlu subscribe ya biar gua tambah cari-cari info nya yang lain lagi gitu biar kita tahu sebenarnya tahu trik-trik terbaru mengenai trik VPN 4G Mobile oke sobat-sobatku yang berada thank you for watching video like and share oke thank you